Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita Bersama saya Pratnya Wiguna Pemirsa sepanjang jalan bypass Prof Ide Bagus Mantra Terutama di Kabupaten Gianyar Lampu penerangan, jalan atau LPJ banyak yang padam Padamnya LPJ membuat wilayah tersebut menjadi gelap Sehingga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas Tokoh masyarakat Gianyar Nyoman Arjawa sangat menyayangkan Padamnya lampu penerangan jalan bypass Prof. Mantra Utamanya lintasan di Kabupaten Gianyar Informasi yang diterima dari kepolisian Kawasan bypass yang masuk Kabupaten Gianyar Merupakan akses yang paling sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas Bahkan tingkat kecelakaannya tergolong luar biasa Menurutnya jika beban listrik pemerintah yang terlalu berat Untuk memfungsikan lampu tersebut Sehingga harus mematikan lampu di sepanjang jalan Mungkin ada jalan keluar Seperti membangkitkan partisipasi perusahaan Yang ada di sepanjang bypass Prof. Mantra Untuk ikut membiaya listrik lampu penerangan jalan Sehingga dapat saling menguntungkan Jadi beberapa perusahaan yang ada di bayi pastur Saling sumbang lah lampu-lampu untuk menerangan di depan perusahaannya Kan jadinya pemerintah bisa titik-titik yang mana tidak diterangkan Dan itu aja dibebani kepada pemerintah Kita harus sama-sama peduli Tidak semata-mata pemerintah aja punya tanggung jawab Tapi pihak-pihak perusahaan yang menggunakan jalan itu Dan punya usaha di sana kan harus juga minimal untuk penerangan Daripada masuk ke perusahaannya Ataupun tempat bisnisnya Lampu penerangan jalan di sepanjang bypass Prof. Mantra Diharapkan tetap hidup di malam hari Terlebih lagi banyak terdapat persimpangan di sepanjang bypass tersebut Yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas Jaya dan Riasa, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini Satu jam mendatang Salam Indonesia